Dari Direkturat Jenderal SDPPI, kemudian para narasumber, lalu rekan-rekan dari komunitas profesional dan akademisi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di ruang PWI. Cukup banyak juga ini, saya juga surprise. Mungkin kalau saya hitung ini sudah lebih dari 500-an, jadi ini memang acara yang menarik. Dan kemudian saya mohon maaf karena saya menggunakan uniform yang batik, tapi saya juga bilang, Pak, ini boleh nggak saya pakai baju kaos item, karena Bapak Nyambu harus pakai kaos batik, karena Pak Riki juga pakai batik, Pak Edil pakai leken panjang, harusnya kayak Pak Iwan, harus pakai kaos item. Saya tadi sudah sediain kaos item tadi sebetulnya. Baik, rekan-rekan dari komunitas yang ada di Pakasa dan seluruh Indonesia, memang acara ini sudah merupakan acara rutin tahunan, jadi ini merupakan acara yang harus kita laksanakan, karena teknologi perkembangan dari information security dan berbeda, ini sangat berkembang dengan pesatnya. dan kalau teknologi perkembangan dengan pesatnya, teknologi keamanannya juga harus berkembang dengan pesat juga dalam hal ini. Kami dari Direkturat Keamanan Informasi, suatu direkturat yang baru dulu, direkturatnya namanya Direkturat SI PLK, Sistem Informasi Perangkat Lunar dan Konten, namanya Buloli waktu acara dilaksanakan di Jogja, Jakarta, dan Bali, kemudian di Palembang saya kehadir, dan baru juga di Makassar ini. Direkturat kami ini mempunyai 4-5 subgit. Pertama, tertahir dengan budaya keamanan informasi, jadi hari Senin yang selesai yang lalu, kami juga ada di Makassar, kami melakukan sosialisasi peningkatan kepedulian terhadap keamanan informasi, kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu dari pemerintah daerah, karena mungkin mas-mas ini tahu, website yang paling lawan itu adalah websitenya Pemda. Dan kalau kita lihat di Sound Edge, atau kalau saya diajarin sama Pak Iwan, itu adalah yang lebih cepat, saya lupa namanya. Itu hampir 99 persen yang selalu kena itu, sampai sudah biasa itu tidak dikipan daerah.